Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih untuk teman-teman sekalian Masih setia di channel Zodiac Harian Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif Dan responsif menanggapi Request, konsultasi, dan pertanyaan Dari teman-teman sekalian Dan pada kesempatan kali ini Saya akan bahas Zodiac hari ini Untuk Zodiac Capricorn Dari tanggal 11 Sampai tanggal 17 Januari Tahun 2023 ini Nah seperti apa? Ramalan untuk teman-teman Capricorn Dari hari ini tanggal 11 Sampai tanggal 17 Januari Tahun 2023 ini Simak videonya sampai akhir Supaya tidak menimbulkan Kesalahpahaman Dan di hadapan teman-teman Sudah ada satu dekartu tarot Yang tentu saja sudah saya acak sebelumnya Untuk lebih mempersingkat Durasi Dan langsung saja inilah Ramalan untuk Zodiac Capricorn Untuk minggu ini Di sini ada kartu The Tower ya Memang akan menggambarkan Situasi-situasi yang harus Dimengerti dan dipahami Di fase 7 hari ke depan Untuk teman-teman Capricorn Kamu harus hati-hati Terkait dengan beberapa Kesalahan-kesalahan Apapun Kecerobohan-kecerobohan Yang bakalan terjadi Di dalam posisi kehidupan kamu Jadi ya di hari ini Hari Rabu Tanggal 11 Sampai dengan nanti Di tanggal 16 Januari Saya berharap Bagi teman-teman Capricorn Kamu juga harus berada Dalam situasi yang bisa Untuk meminimalkan Kesalahan-kesalahan Yang ada di dalam Posisi kehidupan kamu Karena apa Bagi teman-teman Capricorn Di sini ya Saya sampaikan Memang terkadang Kesalahan yang terjadi Di dalam kehidupan kamu Inilah yang akan Mengakibatkan terjadinya Beberapa hal yang Bermasalah Di dalam kehidupan kamu Jadi ya sebisa mungkin Bagi teman-teman Capricorn Di satu minggu ini Harus bisa lebih Mengevaluasi Dan berhati-hati Dengan kesalahan kamu Meskipun di dalam Kondisi keuangan pun Juga dari tanggal 11 Sampai tanggal 16 Januari Tahun 2023 Ya memang Oke lah Masih ada beberapa hal yang baik Masih ada beberapa hal yang lancar Tetapi ya kamu juga harus Bisa untuk lebih mengerti Bisa untuk lebih memahami Terkait dengan beberapa hal Yang kamu rasakan Di dalam kehidupan kamu Termasuk ya Salah satunya adalah Secara kondisi keuangan Di fase satu minggu ini ya 11 sampai dengan tanggal 16 Januari Tahun 2023 ya Teman-teman Capricorn Masih bakal merasakan Adanya rezeki-rezeki yang bagus Tetapi ya ingat Kecerobohan secara finansial Termasuk dalam pengeluaran Itu juga harus bisa Untuk lebih dihindari Jangan sampai ada kesalahan-kesalahan Yang terlalu boros ya Di dalam finansial kamu Karena apa? Ketika kamu masih punya hutang Masih punya cicilan Masih punya pinjaman Nantinya di akhir Bulan Januari Itu juga harus dipikirkan Apa yang harus kamu lakukan Jadi ya harus bisa lebih bijaksana Untuk mengelola Kondisi Keuangan kamu Dan kemudian Ketika ada masalah juga Jangan ditutup-tutupi Jangan terlalu pura-pura Baik-baik saja Ketika ada beberapa perkara Ataupun Permasalahan-permasalahan Yang ada Di dalam kondisi Kehidupan kamu Karena apa? Ketika kamu masih terlalu Menutup-nutupi masalah Pura-pura baik-baik saja Pura-pura bahagia Maka apa yang terjadi Akan menimbulkan Beberapa tekanan Yang sebenarnya Itu juga akan memberikan Pressure yang terlalu berlebihan Di fase 7 hari ke depan Sampai tanggal 16 Ataupun 17 Januari Tahun 2023 Jadi ya Saya berharap Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Ya usahakan Ketika ada masalah Yaudah Terima dulu masalahnya Pahami dulu Masalahnya itu apa? Masalahnya itu di mana? Dan kamu juga harus bisa menentukan Apa yang harus kamu lakukan Langkah selanjutnya Untuk menyelesaikan masalah yang ada Karena apa? Untuk menyelesaikan masalah yang terjadi Itu tidak bisa mengedepankan Tidak bisa mengandalkan Keajaiban saja Tetapi juga harus ada effort Harus ada usaha Bagaimana untuk menyelesaikan Dan juga menuntaskan Masalah-masalah yang terjadi Di dalam kehidupan kamu Dan ingat Di hari ini Sampai dengan 7 hari ke depan Untuk Zodiac Capricorn Kamu juga harus punya target Yang spesifik dan terukur Apa yang bisa kamu capai Di tanggal 11, 12, 13, 14, 15 Dan juga 16 Januari Tahun 2023 ini Jadi yang membuat target Yang spesifik dan juga terukur Itu merupakan hal yang harus Kamu perhatikan Hal yang harus kamu lakukan Di dalam kondisi Kehidupan kamu Karena kamu tidak bisa Untuk berada dalam Satu situasi yang tidak tertarget Karena apa? Ketika tidak ada sesuatu yang tertarget Maka ya kamu akan bias Kamu akan tidak tahu arah Seperti layangan putus Ya yang tidak tahu Arahnya mau kemana Jadi ya situasinya Kamu harus bisa lebih waspada Dan juga berhati-hati Membiarkan semua masalah mengalir Ya memang tidak ada yang salah Tetapi ya efek negatifnya adalah Ketika kamu terlalu membiarkan Semua masalah itu mengalir Maka nanti ketika ada beberapa hambatan Kamu akan kesulitan Kamu akan kebingungan Di dalam menyelesaikan masalah tersebut Ya jadi juga harus ada keberanian Setidaknya di tujuh hari ke depan lah Untuk menyelesaikan Dan juga menuntaskan Beberapa perkara-perkara yang terjadi Di dalam posisi kehidupan kamu Jadi ya dari hari ini Sampai tujuh hari ke depan Teman-teman Capricorn Harus paham Apa yang harus kamu selesaikan Apa yang harus kamu tuntaskan Di dalam posisi kehidupan kamu Dan itu yang harus kamu mengerti Itu yang harus kamu pahami Di dalam posisi kehidupan kamu Dan kemudian secara hubungan asmara Secara posisi hubungan asmara Di sini ya saya sampaikan Bagi teman-teman Capricorn Sikap kenakan-kenakan Apakah salah mas? Gak salah sih Yang namanya manusia Kenakan-kenakan kita juga ada sisi manjanya Dengan pasangan Tetapi jangan sampai terlalu berlebihan Sehingga menutup sisi kedewasaan Yang ada di dalam kehidupan kamu Karena yang terpenting adalah Di tujuh hari ke depan Saya katakan memang Kamu akan berada di dalam Satu posisi yang dimana Kedewasaan itu juga merupakan Hal yang vital Kedewasaan Juga hal yang penting Di dalam kehidupan kamu Jadi ya posisinya Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Ya saya berharap Kamu berada dalam situasi-situasi Yang mengerti Dalam situasi-situasi yang baik Yang memang bisa kamu terima Dan jika kamu dapatkan Di dalam posisi hubungan asmara kamu Jadi ya situasinya Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn sendiri ya Setidaknya Kamu dalam situasi yang dimana Harus tetap mengandalkan kedewasaan Di tujuh hari ke depan Walaupun sesekali waktu Ada sikap kenakan-kenakan Ada sikap manjanya itu Boleh-boleh saja Tetapi kan gak mungkin gitu loh Ketika hubungan asmara kamu Ada masalah Itu bisa diselesaikan Dengan sikap kenakan-kenakan Yang ada itu kan gak akan mungkin gitu loh Jadi ya sebisa mungkin Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Ya saya berharapnya Kamu di fase minggu ini ya Harus bisa untuk lebih Mengedepankan Aspek kedewasaan Yang ada di dalam Diri kamu Dan ingat Untuk menyelesaikan masalah Yang memang butuh Pemahaman yang bagus Sehingga hati-hati Jangan sampai ada beberapa Kecerobohan-kecerobohan Yang kamu lakukan Dan bisa merugikan Di dalam posisi Kehidupan asmara kamu Jadi ya inilah Ramalan hari ini Untuk Zodiac Capricorn Di tujuh hari ke depan Semoga bisa membantu Bagi teman-teman semuanya Ada hal yang baik Jadikan sebagai motivasi Sebagai referensi Resonate tidak resonate Tergantung dari Moon and Racing Teman-teman semuanya Sekian dari saya Terima kasih banyak Untuk teman-teman semuanya Untuk Zodiac Capricorn Sampai ketemu di video yang berikutnya Mohon maaf Ada kesalahan Jaya Jaya Wijayanti Lepor Dini Pangastuti Jaya Hadi Diningrat Rahayu 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 Sahagung Dumati Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sukses Terus Untuk Zodiac Capricorn Terima kasih telah menonton